Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada Malaysia kini Pindah kuasa, kawal, selia, gas, langkah, realisasikan, ME63 Keputusan Kerajaan Persekutuan memindahkan kuasa kawal selia, bakalan gas kepada Sabah adalah satu langkah kehadapan ke arah realisasikan Perjanjian Malaysia 1963 ME63 Kata Ketua Menteri Haji Jinor Ketika mengalu-alukan keputusan yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam Haji Ji berkata ini sentiasa menjadi aspirasi negeri itu dan rakyatnya Haji Ji berkata dia telah membangkitkan keperluan untuk memenuhi ME63 Semasa pertemuan pertamanya dengan Anwar Selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lalu Kerajaan Negeri teguh dalam usaha untuk mengawal dan menguruskan sumber minyak dan gas negeri Katanya dalam kenyataan semalam Menurutnya selepas keputusan itu mendapat perkenan Yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ria Atuddin Al-Mustafa Bilashya Dewan Undangan Negeri Dun akan mengadakan sidang khas untuk meluluskan dan memerwartakan rang undang-undang negeri Sabah bagi bekalan gas Haji Ji berkata suruhan jaya tenaga Sabah akan mengambil alih semua kuasa kawal selia Untuk bakalan gas di darat penggesan semula Penghantaran, pengedaran, penggunaan gas oleh pemegang lesen swasta dan runcit Di negeri itu berkuat kuasa serta merta Terdahulu, Adwar mengumumkan Kerajaan Pusat bersetuju memindahkan kawalan Kuasa kawal Selia bekalan gas di Sabah kepada kerajaan negeri Dan perkara itu dipersetujui Sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan Persekutuan untuk menghormati ME63 Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada berita harian Siapa ketua pengarah di BP Baharu? Kuala Lumpur, siapakah yang bakal menduduki Kurusi ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustakaan di BP Susulan tamatnya kontrak Datu Abang Salehudin November lalu Abang Salehudin Sebelum ini dilantik sebagai ketua pengarah di BP pada 2019 Sebelum bersara wajib pada 15 Oktober 2021 Bagaimanapun beliau dilantik semula kejawatan itu secara kontrak pada November tahun yang sama Sebelum ini, di BP mengiklankan secara terbuka mengenai kekesongan jawatan berkenaan Sumber memberitahu bahwa, bah Beberapa nama sudah dipanggil untuk ditemuduga membabitkan tokoh dunia penerbit penulis Persatuan penulis lain pesara di BP sendiri Namun sehingga kini, kurusi hangat itu masih kosong Sebelum ini, kurusi ketua pengarah di BP memang selalu menjadi perhatian Karena kerapan Kementerian Pendidikan KPM membawa masuk orang luar Sebagai pengundi, organisasi berkenaan termasuk ada kalanya Dari Kementerian lain, antara yang pernah mengemudi di BP termasuk Datu Aziz Daraman Datu Dr. Fidraus Abdullah Juga Datu Tarmuzi Muhammad Aziz Abdul Aziz Namun pada 2019, KPM menamakan Abang Salehudin Yang sebelum ini bertugas sebagai timbalan ketua pengarah Dasar dan memangku jawatan ketua pengarah sejak Desember tahun 2018 Susulan kekosongan itu terdapat beberapa nama mula kedengaran Dalam kalangan penggiat, sastra, dan budaya Selain nama timbalan ketua pengarah dasar di BP sendiri yaitu Muhammad Johari Hassan Terdapat juga kabar angin mengenai kegiatan melobi oleh individu tertentu Untuk mengisi kekosongan itu Bagaimanapun sehingga kini jawatan itu masih kosong Malah sumber menyebut di BP Ketika ini juga dalam usaha menyewak semula Lantikan politik di dalam lembaga Penggelolanya selari dengan arahan kerajaan Sebelum ini, Jemaah Menteri memutuskan semua pengurusi dan ahli lembaga pengarah Lantikan politik ditamatkan perhikmatan dengan serta murta Untuk rekod daripada 14 ahli lembaga Penggelolanya di BP10 adalah lantikan politik Sementara itu bagi ketua satu persetuan Pedulis Johor PPG Amiruddin Al-Hanafiyah 57 berkata Pertama sekali beliau tidak melihat keperluan di BP Membuat iklan kekosongan jawatan ketua pengarah Hal ini disebabkan di BP adalah agensi kerajaan yang tertakluk Dengan peraturan perikmatan awam Jika iklan jawatan kosong ketua pengarah di BP dibenarkan Maka semua jawatan ketua pengarah dalam agensi kerajaan yang lain juga Perlu diiklankan katanya Amiruddin berkata Sebagai agensi atau institusi Kerajaan pelantikan ketua pengarah juga Sebaliknya terdiri daripada kakitangan kerajaan Lazimnya pelantikan jawatan tertinggi dalam agensi kerajaan Adalah dalam bidang yang berkaitan Justru dalam konteks DBP Hendaklah mengikut kelaziman Dalam perikmatan awam Jadi Untuk saya sebaliknya Sebaiknya jawatan ketua pengarah dalam pengarah adalah satu kenaikan pangkat dalam kalangan kakitangan di BP itu sendiri Bagi saya Kalau jawatan itu diberikan kepada orang luar Mereka hendaklah Kakitangan atau pegawai Perikmatan pendidikan dan berhikmat Tidak kurang 25 tahun Tidak kurang 25 tahun Ini karena DBP adalah Organisasi di bawah KPM katanya Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda Daripada Berita harian Dewan Rakyat Lulus budget mini Rp107 bilion Kuala Lempur Dewan Rakyat hari ini Secara sebulat suara Meluluskan budget mini 2023 Dan rang undang-undang Aryuru kumpulan wang Disatukan pembelanjaan Masuk ekaun 2022 Yang dibentangkan Datu Sri Anwar Ibrahim Keputusan itu dipertua Dewan Rakyat Datu Johri Abdul Selepas tiada perbahasan bagi kedua-dua Usul yang dibentangkan Perdana Menteri pada mosyarat Pertama Majlis Parlimen ke-15 Terdahulu Anwar yang juga Menteri Keuangan Membentangkan budget mini Bagi tujuan pembelanjaan Perkhidmatan Membabitkan uang bernilai RM107 bilion Beliau membentangkan Peruntukan itu Di bawah akta kumpulan uang Disatukan Yang akan mulai berkuat kuasa pada 1 Januari depan Akta berkenaan akan membenarkan Pembelanjaan Dikeluarkan Imalumin Penjawat Awam Budget mini akan berkuat kuasa Hingga Budget 2023 Dibentang Dan lulus di Parlimen Ia susulan RUU Pembekalan 2023 Tidak akan diluluskan Parlimen sebelum 1 Januari depan Maka peruntukan perlu Dikeluarkan bagi Pembelanjaan Dalam Tahun 2023 Bagi tempoh Dari 1 Januari Sehingga Tarik Ariyuru Pembekalan 2023 menjadi Undang-Undang Dan mula berkuat kuasa Dalam pada itu Anwar menerusi Seksen 4 Akta Kumpulan Uang Pembangunan 1996 Mencadangkan Dana bernilai RM55 juta Dikeluarkan daripada Kumpulan Uang Pembangunan Bagi Tahun 2023 Tahun 2023 Untuk Pembelanjaan Segera Halo guys Salam sejahtera Terima kasih Masih berada di channel ini Dan Bagi mereka yang belum subscribe Channel ini Silah subscribe Like Comment Dan share Supaya Anda Tidak akan ketinggalan Info-info yang saya sampaikan Di channel ini Berita hari ini Saya mengkongsikan kepada Anda Daripada Sinar Harian Warisan Gesa ME63 Segera Dimemuktamatkan Putrajaya Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datu Sri Muhammad Safi Afdal Menggesa Terima kasih Terima kasih